Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-kan. Rekan-kan, update pada malam hari ini ada empat hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman media. Yang pertama, bahwa dari hasil pelaksanaan ANEF, ya tim investigasi yang sudah dimitulai Bapak Kapolri, dan sudah melaporkan kepada Bapak Kapolri, malam hari ini juga Bapak Kapolri mengambil suatu keputusan yang memutuskan berdasarkan surat telegram nomor ST-2098-ROMAW10-CAP tahun 2022 menonaktifkan, ya sekaligus mengganti Kapolri Semalang, AKBP Feri Hidayat S.A.S.I.K.M.H dimontasikan sebagai pamen S.A.S.D. Empori dan digantikan oleh AKBP Putu Kolis Arya S.I.K. yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk, Polda Metro Jaya. Kemudian, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danion, Danki, dan Danton Brimok, sebanyak sembilan orang, ya. Danion atas nama AKBP Agus Walu Yisika, kemudian Danki AKP Has Darman, kemudian Danton Aibtu Solikin, Aibtu M. Samsul, kemudian Aibtu Ari Diwianto, kemudian Danki atas nama AKP Untung, kemudian Danton atas nama AKP Danang, kemudian Danton lagi atas nama AKP Nanang, kemudian Danton atas nama Aibtu Budi. Semuanya masih dalam proses pemeriksaan oleh tim malam hari ini. Yang kedua yang perlu saya sampaikan juga kepada Pekan-Kan, sesuai dengan perintah Bapak Perhiden, Bapak Kapolri memerintahkan tim untuk bekerja secara cepat. Namun demikian, unsur ketelitian, kehati-hatian, dan juga proses pembuktian secara ilmiah juga menjadi standar tim ini bekerja. Tim hari ini melakukan pemeriksaan yang terkait penerapan pasal 359 dan 360 KHP dengan melakukan pemeriksaan 20 orang saksi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tim melakukan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara meningkatkan status dari penyelidikan, sekarang statusnya sudah menjadi penyelidikan. Tim juga akan kerja secara maraton. Kemudian yang ketiga, dari hasil pemeriksaan ITSUS, ITBASUM PORI, dan FIRO PAMINAL, update yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini, juga melakukan pemeriksaan. Dugaan pelanggaran kodetik anggota PORI, sebanyak 28 personil PORI. Ini pun masih dalam proses pemeriksaan. Kemudian, dikankan, Bapak PORI dalam hal ini juga memberikan reward kepada anggota PORI yang gugur dalam melaksanakan tugas. Kemarin, dua anggota PORI tersebut sudah dimakamkan dengan cara kedinasan dan sudah dinaikkan tangkat luar biasa Anumerta, setingkat lebih tinggi. Berdasarkan Sulat Teregam Bapak Kapori, nomor STR 742 Romawi 10 KEP 2022, atas nama Aibda Anumerta Andik Purwanto, yaitu Bintara Pores Tulungagong, dan Brikpol Anumerta Fajaryoyok Pujono, Bintara Pores Penggalek. Jadi itu, rekan-rekan, empat hal yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya mohon kepada rekan-rekan media untuk bersabar, biar tim bekerja secara maksimal dulu. Apabila nanti sudah ada upgrade-nya, dalam besok, yang akan saya sampaikan juga kepada rekan-rekan sekalian. Ya, ini sekali lagi, tim kerja cepat, sesuai dengan perintah PORI dan Pak Kapori sudah menitahkan kepada tim, dan juga tadi rekan-rekan ketahui bersama, dalam penanggung untuk menjaga tim ini tetap bekerja secara transparan, dari pengawasan internal, eksternal komponen juga langsung datang ke sini. Tiga komisioner komponen melihat bagaimana kerja tim, dan juga melihat bagaimana fakta-fakta objektif di lapangan. Ya, rasa itu ya rekan-rekan. Terima kasih ya. Cukup ya. Yang kedua tadi kan ada 28 personil. 28 personil. Berarti anggota polisi itu berikutnya? Ya, saat ini ya. Saat ini sampai dengan malam hari ini diperiksa, anggota polisi yang diduga terkait pelanggaran kodetik 28 personil polisi. Ya, tidak untuk kemungkinan juga bertambah, tapi masih diperiksa dulu. Pak, 28 itu termasuk yang dinonaktifkan itu anggota bukan? Ya, termasuk 9 orang. Ya, termasuk 9 orang dari 28 ini ya. Oke. Ya, cukup ya teman-teman. Pak, yang 28 itu siapa saja, Pak? Yang 28 orang itu siapa saja? Besok kami sampaikan. Pak, rekan-rekan kesempatan apa tadi informasi, Pak? Ya, tadi yang perwira sudah 9 orang, yang salah satunya jabatan perwira ya. Yang lainnya, Bintara dan Lampang. Pasal kodetiknya apa itu? Ya, besok akan disampaikan. Jadi biar dituntaskan malam hari ini pemeriksaannya dulu. Oke. Pak, rekan kesempatan belum ada informasi lebih lanjut, Pak? Apa? Kesempatan mata. Ya, masuk dalam materi pemeriksaan. Ya, tadi kan sudah sampaikan. Ya, sudah beberapa orang yang diperiksa pada malam hari ini ya. Ini masih berlanjut. Sampai dengan besok. Pertanyaan Pak Kapolri, ya, sepatnya untuk segera mengungkap kasus ini dan seterang-menerang. Ya, oke. Pak, kalau menekan pasal 359 dan 365, artinya besok bisa jadi ada penetapan tersangka? Ya, tentunya melalui mekanisme gelar. Jadi penetapan seorang sebagai tersangka, sesuai dengan pasal 1.14, UHAB, ya, tentunya melalui mekanisme gelar perkara. Ya, juga sesuai dengan perkap 16 tahun 2009. Ya, salah satunya seperti itu. Makanya Pak Kapolri sudah mengambil langkah secara cepat. Ya, tidak usah menunggu perintah. Tapi yang jelas, apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, itu menjadi pendobohan Bapak Kapolri, langsung bekerja. Oke? Pak, kalau orang saksi sendiri, apakah sudah diperiksa juga, Pak? Apa? Pak, kalau orang saksinya dulu tadi, Pak? Sudah, sudah. Sudah diuntungkan keterangan, datang semuanya, dan sudah hadir, hasilnya besok akan kami sampaikan. Dan di tiap laksana, mungkin ada juga kemungkinan penutupan pesangka daripada tiap laksana RMA? Saat ini kan yang Pak tadi sudah diperiksa sebagai saksi dulu ya. Tapi kan dari proses pemeriksaan saksi, mekanisme gelar perkara, tim hari ini sudah menikmati statusnya. Dari penyelidikan menjadi penyelidikan. Oke, teman-teman. Pak, itu berarti diperiksa hari ini? Ya, yang tadi, yang sudah saya sampaikan tadi diperiksa hari ini. Pak, penampisan yang 9 tadi, maaf. Iya, betul. Dari penyelidikan semuanya. Oke, teman-teman. Pak, sudah ada tersangka ya, Pak? Sudah ada tersangka? Belum, dong. Ini kan peningkatan statusnya dulu dari penyelidikan menjadi penyelidikan. Proses itu harus dilalui semuanya. Oke? Dari penegasan, Pak, tadi. Kapolus yang dicopor dengan penegasan. Ya, dinonokkan dan diganti. Malam hari juga. Oke, teman-teman. Terima kasih. Sudah itu dulu. Oke, makasih itu dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.